Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulian Speaker ini Terima kasih atas kesempatan kali ini Disini kita kedatangan sebuah TWS Gaming kawan-kawan Nah yang mana wireless TWS Gaming ini kondisinya rusak Nah jadi disini kita akan periksa seperti apa kerusakannya Nah jadi seperti inilah tampilan dari TWS Gaming ini Nah kita akan coba keluarkan dari kotak ini Nah disini sudah kita keluarkan Dan jenis dari kabel charge disini sudah model type C kan kawan Nah disini kita cek Dan kita akan cek disini kondisi dari TWS nya Nah kita coba buka disini Nah jadi disini kita akan coba lepaskan untuk TWS ini Nah saat kita cek disini Nah disini TWS nya Saat kita angkat disini hanya menyala sebelah Nah disini kita coba lepaskan Nah saat kita cek kondisi TWS nya disini menyala sebelah saja Nah kita akan coba sambil charge disini Nah kita akan periksa disini Dan kita akan sambil hubungkan disini kabel charge disini kawan-kawan Nah disini sudah kita sambungkan dan sudah menyala Nah kita akan coba sambil charge disini Nah saat kita charge disini kondisinya hanya bisa mengecharge sebelah Nah boleh kawan-kawan lihat disini Nah jadi seperti itulah masalah dari TWS gaming ini Nah saat kita charge disini Hanya bisa mengecharge sebelah Dan disini sudah kita pastikan kembali Nah jadi buat kawan-kawan Sebelum menyaksikan video ini sampai selesai Boleh silakan tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan selalu mendapat notifikasi Saat kita update video yang terbaru Nah disini sudah Kita buka kawan-kawan Dan sudah lepas disini Dan sudah nampak baterainya disini Nah kita cek disini kondisi dari baterainya Saat kita Perdekat disini Dan ternyata Baterainya ini sudah bocor atau sudah rusak Nah kita akan coba lepaskan kembali disini Casingnya Dan kita ketok disini Nah disini sudah Nampak jelas Rangkaian pahawan PCBnya Nah jadi seperti inilah rangkaian Dari pahawan PCB TWS Gaming ini Nah kita akan cek Lebih jelas disini Kondisi baterainya Kita akan Mengganti Baterainya ini Nah disini Kita lepaskan Bahan plastik ini Nah kita akan Mengganti Baterainya ini Dan kita akan Melepaskan Koneksi dari kabelnya ini Supaya kita Ganti Baterainya ini Nah disini Agak sedikit lengket Isolasinya ini Nah kita akan Lepaskan kabel ini Nah Jadi disini sudah kita pastikan Bahwa baterainya ini Betul-betul rusak Dan disini fisiknya Sudah nampak bocor Disini kan kawan Nah disini kita akan Mengganti baterainya Dan seperti inilah Baterainya yang akan Kita pasang Nah jadi disini Baterainya ini Kita akan Sambungkan Nah kita akan Rakit kembali Rangkaian pahawan PCB Nah disini sudah Kita rapikan kembali Dan Disini kita akan Sambung Kembali Ke baterai pengganti ini Nah disini kita pastikan Positif negatifnya Sudah kita tentukan Sebelumnya Dan kita menentukannya Lewat Menggunakan Multitester Nah disini kita Sambungkan Nah disini sudah Kita solder Positifnya Nah disini sudah Kita sambungkan Gable Nah kita akan Pastikan disini Sudah betul-betul Lengket Dan Disini kita akan Bungkus kembali Nah kita akan Susun dan kita Rapikan Baterainya ini Kedalam Nah disini kita akan Tutup Casing ini Kan kawan Nah kita pastikan Tidak ada Nyangkut Atau Terjepit kabelnya Nah selanjutnya Disini Kita coba Charge Kawan-kawan Nah saat kita Charge disini Sudah langsung Menyala Lampu indikatornya Nah disini Sudah Kita pastikan Dan langsung Kita tutup Casing ini Nah kita Sambungkan Kembali Dan disini Baterainya Sudah bisa Mengecas Kembali Dan Lampu indikatornya Langsung Bisa Menyalak Nah disini Karena baterainya Masih Kosong Dan Kita butuh Proses Untuk Mengecas Beberapa saat Dan Penyebabnya Tadi Karena Baterainya Ini Makanya Tidak Bisa Lampu Indikatornya Menyalak Nah disini Sudah kita Ganti Baterainya Dan Ukuran Baterainya 30mAh 3,7V 10x10mAh Nah disini Setelah Beberapa saat Kita Charge Dan Kita akan Cek Apakah Sudah bisa Menyalak Nah disini Sudah bisa Menyalak Kembali Nah kita Akan Coba Sambungkan Pada HP Android Dan disini Sudah kita Pairingkan Antara Sesama TOS Nah kita Akan Cari Kode Bluetooth Di HP Android Nah disini Kita Sedang Cari Dan kita Tunggu Sebentar Sebentar Disini Nah disini Sudah Pairing TWS Sesama TWS Ini Dan Disini Hanya Lampu Indikator Menyala Sebelah Nah kita Tunggu Disini Sebentar Lagi Nah disini Nah disini Sudah muncul TWS Dan kita Langsung Sambungkan Dan kita Konfirmasi Disini Nah disini Nah disini Sudah Berhasil Tersambung Dengan HP Android Ini Dan Kita Akan Coba Buka Aplikasi Youtube Dan Supaya Kita Tes Fungsi Touchscreen Dan Suara Dari TWS Nah disini Kita Buka Salah Satu Video Dan Kita Akan Tes Suaranya Dan Fungsi Touchscreen Disini Nah saat Kita Tes Disini Touchscreen Bisa Berfungsi Dengan Normal Nah disini Kita Sudah Coba Dan TWS Sudah Bisa Berfungsi Dan Sudah Mengeluarkan Suara Nah Jadi Disini Sudah Cukup Jelas Kawan Kawan Dan Sudah Bisa Kembali Menyala TWS Ini Dan Disebabkan Tadi Karena Baterainya Yang Sudah Kita Ganti Nah disini Kita Cek Untuk Wadah Pengisian Ini Sudah Bisa Menyimpan Dan Saat Kita Lepaskan Kabel Chasen Sudah Langsung Bisa Menyimpan Power Nah disini Kita Sampungkan Kembali Kabel Chasen Dan Juga Untuk Pengecasan TWS Ini Sudah Langsung Bisa Mengisi Nah Jadi Buat Kawan Semoga Bermanfaat Video Ini Silahkan Tekan Tombol Subscribe Nyalakan Lonceng Supaya Kawan Tidak Ketinggalan Dengan Video Kita Yang Terbaru Dan Disini Kita Cek TWS Sudah Sempurna Kembali Nah Jadi Buat Kawan Semoga Bermanfaat Video Ini Dan Sampai Disini Dulu Cukup Sekian Dan Terima Kasih Sampai 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 Sampai